Intro Sampurasun, kumaha kabarna, sarae Kali ini saya dan Bu Yanni mau kasih resep ciami berbumbu rempah Kapolaga Nah kita sekarang mau masak, kita mau bikin dua menu nih Kita mau bikin apa aja Bu? Oh ini gulet tahu Kapolaga sama wedang Kapolaga Beragam bumbu pun sudah disiapkan nih Untuk dua menu sekaligus Dari mulai bawang merah, cabai, kunyit, sere, tomat, hingga gula merah Oh iya, satu lagi yang spesial nih Ada Kapolaganya, yang disini terkenal dengan sebutan Kapol Hayulah Bu, kita olah Nah, yang pertama kita masak gulet tahu Kapolaga dulu nih Oh ada kelapa, ya kelapa parut Biar saya yang parut aja ya Bu? Iya, boleh, boleh parut aja Siap Bu, kalau cuma marut kelapa mah, abdi jagonya Oh ya ini kan mau masak gulet tahu Kapolaga ya Bu? Kapolaga, iya Itu kalau dimasakkan ini, Kapol buat apa ya Bu fungsinya? Fungsinya kan buat menghangatkan tubuh, rempah-rempah, banyak sekali manfaatnya Memang lihai, saya belum selesai marut kelapa, ibu udah ngerjain yang lain lagi Top lah ibu Gulai memang salah satu makanan yang ada di acara-acara besar di Pangandaran Seperti hajatan nikahan atau sunatan Selain itu, gulai biasa hadir saat hari raya atau perayaan apapun di Pangandaran Boleh, ini ibu terusin marutnya Itu aja nyalain api aja lah, kita mulai masak ya Iya, ibu terusin parutannya ya Iya Siap Bu, laksanakan Api segera nyala deh Kalau di daerah, memang sudah terbiasa banget nih masak pakai tungku kayak gini Biasanya masak dengan alat ini, masakan akan lebih cepat matang dan terasa lebih nikmat Bu, ini apinya udah bu? Oh iya, itu wajannya masukin aja ke tungku ya Siap Waktu na masak ya Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ke dalam wajan Dan aduk sedikit hingga matang dan harum Setelah itu, masukkan air Di susu lengkuas dan daun salam Setelah tercampur, masukkan bahan utamanya, tahu Beuh, baru setengah jalan aja udah bikin ngences Nah, yang terakhir, masukkan nih santan dari parutan kelapa Eits, hampir lupa kapulaganya Rempah ini yang bikin hangat dan nikmat Digeprek dulu ya, biar tambah terasa Kalau nggak ada ini, pasti ada yang kurang rasanya Wah, ini dia bahan utamanya kapulaga biar Rasanya makin mantap Jangan lupa juga, masukkan gula sebagai pengganti bubuk penyedap Masukkan juga nih, ketumbar yang sudah dihaluskan Biar makin raos Wah, ada bahan tambahan nih Bentuknya mirip buah lencak Tapi kalau ini, namanya takokak Kalau buat orang pengandaran mah Buah ini udah nggak asing lagi lah ya Terakhir, sebagai pelengkap Dan biar tambah kaya rasa Masukkan potongan daun bawang Tomat, serta cabai Wah, makin kaya nih rasanya Oke, tinggal nunggu matang dan bumbu Serta kuahnya meresap ke dalam tahu Itu udah mie, udah mendidih, udah matang Tinggal diangkat aja Akhirnya, yang saya tunggu-tunggu pun tiba Pasti raus pisan ya Eits, tapi sepertinya saya harus sabar nih Buat nyicipin gulai tahunya Karena Bu Yani mau buat minuman sehat Dari Kapulaga dulu nih Buat nemenin makan gulai Mangga ibu Sudah bu, selanjutnya apa nih bu? Oh, ini kita langsung Ini aja, geprek-geprek yang ini dulu Masuk-masukin rempahnya Berarti itu nanti airnya nunggu mendidih dulu Iya, sambil itu nunggu mendidih Ini kan di geprek Kita geprek siap Ini yang nih, yang ciri khas punya Ciri khasnya, ini kapulaga Ini yang paling utama kapulaganya Biar aromanya khas Terus kan anget-anget di badannya juga Enak Siap, ayo bu kita geprek bu Nah, kalau ini mah gampang pisah nih buatnya Biarpun gampang Tapi bermanfaat banget nih hasilnya Lihat aja nih bahan-bahannya Yang pertama ada jahe nih Yang berhasil salah satunya Meredakan peradangan tubuh Dan mengobati mual Lalu ada kapulaga nih Yang juga memiliki segudang manfaat Salah satunya Membantu menurunkan tekanan darah Dan melindungi tubuh dari penyakit kronis Nah, ini kapulaganya harus digeprek Wajib digeprek Kalau nggak digeprek nanti aromanya nggak keluar Ada kunyit juga nih Yang hasilnya Nggak kalah sama jahe dan kapulaga Selain menjadi antioksidan yang kuat bagi tubuh Kunyit juga dapat menahan enzim yang mendorong pertumbuhan kanker Di kepala dan leher Ini selain kapulaga apa lagi yang dimasukin Bu? Ini ada kunyit Kunyit Oh pakai kunyit juga Bu? Iya Itu biar apa Bu? Kunyit masuknya di lambung Lambung kita kan ini udah hangat Oh ini kebetulan ada batang serai juga Oh pakai serai juga Nah, serai juga sangat baik nih Buat yang peduli sama kulit dan badannya Karena serai dipercaya dapat mencerahkan kulit Serta mengurangi keringat penyebab bau badan Beuh, beuh, beuh Hebat kan sih serai? Daun samilata Walaupun pahit Tapi ini bagus banget loh Untuk meningkatkan imun tubuh Apalagi kayak sekarang nih Banyak penyakit di mana-mana Nah, yang terakhir Ada gula aren nih Bukan cuma sebagai pemanis Semuanya ada hasilnya Dari mulai gulanya yang manisnya Gula aren juga memiliki manfaat Untuk mengobati saryawan Dan menurunkan berat badan Oke Semuanya dimasukkan jadi satu Di dalam panci untuk digodok Atau direbus Akhirnya Jadi juga nih minuman sehatnya Dari aromanya Harum dan segar banget Jadi penasaran gimana rasanya? Tuh, mantap kan? Aromanya bunyi bu Sedap banget ya? Sedap banget Akhirnya yang saya tunggu-tunggu Datang juga Hayuklah Sadayana Tekenging isin-isin Beuh Raus pisan Pas banget ini Meresap pisan bumbunya Hidangan yang biasanya hadir Saat ada acara hajatan Atau selamatan ini Ternyata Tetap terasa nikmat nih Untuk dimakan sehari-hari Bersama orang-orang terdekat Hayukang Teh Mangga nambah lagi Jangan malu-malu Habis menikmati gulai tahu Anuraus pisan Saatnya Nyobain minuman yang sehat banget nih Coba minumannya bu Coba minumannya yuk Enak kan? Agak pahit sih sedikit Tapi kan ini namanya juga jamu Kalau jamu pahit juga kan menyehatkan Ada pahitnya sih Ada pahitnya Tadi dari daun Samilata Walau rasanya sedikit pahit Tapi hasil dari minuman ini Sangat bermanfaat bagi tubuh kita Ternyata Jika kita mengetahui manfaat dari alam Dan menjaganya Alam juga akan memberi banyak manfaat bagi kita Memang gak ada dua aja deh segarnya alam di Jawa Barat Oh iya Kali ini Saya sedang ada di dusun Cigorek Desa Pangkalan Kecamatan Langka Plancar Pangandaran Udara dingin Memang sangat terasa Karena kawasan ini Terletak di daerah dataran tinggi Di Pangandaran Punten pak Lagi panen nih pak Panen ya Banyak tuh Masih sedikit pak Itu yang banyak Kapulaga memang salah satu hasil bumi Yang ada di daerah Pangandaran Kapulaga Atau yang lebih dikenal dengan nama Kapol Kalau di sini Memang banyak terdapat di daerah Asia Termasuk di Indonesia Cara tanamnya yang tidak terlalu sulit Serta hasilnya yang dapat dipanen Hingga lebih dari satu kali dalam setahun Membuat tumbuhan ini Menjadi pilihan warga Sebagai mata pencaharian Selain padi Tanaman kapulaga juga Bisa tumbuh subur Di bawah pepohonan yang tinggi Dan daerah yang sejuk Jadi Kapulaga bisa ditanam Di sela-sela pohon Yang tegakannya tinggi Tanpa mengganggu tanaman Yang sudah ada Wah Memang hebat ya Si kapulaga ini Bisa hidup berdampingan Tanpa merugikan tumbuhan di sekitarnya Ternyata tidak sulit Memanen kapulaga Walau masih keluarga jahe-jahean Memanen kapulaga Tidak perlu mencabut akarnya Melainkan Hanya mengambil buahnya Yang telah masak Yang terdapat di permukaan tanah Agak asem ya pak? Asem dikit Rasanya di luar dugaan Oh iya Harga kapulaga cukup tinggi loh Bayangin Harga satu kilo kapulaga yang kering Bisa mencapai 250.000 rupiah Bahkan pernah tembus Di harga 350.000 rupiah Beuh Edun eih Pantes pada semangat Menanam pohon ini Nah Yang paling bikin saya bangga Sebagai putra daerah Pangandaran Kini Tanah kelahiran saya tercinta ini Menjadi penghasil Kapulaga terbesar di Indonesia Bahkan di dunia Mantap kan? Oh Waduh Saking semangatnya Manen kapulaga Malah jadi berantakan nih Karena kurang hati-hati Hampura ya bu Pak Wah Gak terasa nih Udah penuh aja keranjangnya Emang ya Kalau pekerjaan dilakukan Secara bersama-sama Akan terasa ringan Berat nih Pak Seharian udah dapet segini nih Kebayang kalau misalkan setahun Tiga kali panen Dapet berapa nih Asli Pangandaran Indonesia Masih ya